Intro Penggunaan jalan di kawasan Banjarmasin Baratuan Banjarmasin Utara sepertinya mulai kada sabar dan sangat antusias untuk menggunakan jumbatan HKSN yang masih dalam tahap finishing ini warga diminta untuk bersabar dikhawatirkan adanya sisa-sisa pembangunan proyek jumbatan yang bisa mengakibatkan kecelakaan akhirnya pemerintah kota nang disalahkan Pemirsa berikut habar selengkapnya Penggunaan jalan di kawasan Banjarmasin Baratuan Banjarmasin Timur sepertinya mulai kada sadar untuk menggunakan jumbatan HKSN yang membelah kedua kecamatan tersebut Walaupun sudah diberi pagar dengan menggunakan galam namun antusias warga untuk menggunakan jumbatan yang masih dalam tahap finishing ini tetap mereka lakukan Sekretaris Komisi 3 DPRD Banjarmasin Aliansa S.E.W. Takwani Prima TV jelang tengah hari Selasa 29 Maret 2022 memadahkan warga diminta untuk bersabar mempergunakan jumbatan HKSN tersebut lantaran masih belum tuntung dikhawatirkan adanya sisa-sisa pembangunan proyek jumbatan yang bisa mengakibatkan kecelakaan akhirnya pemerintah kota nang disalahkan politisi partai keadilan sejahtera ini pun berharap jumbatan HKSN ini sudah bujur-bujur tuntung hanya boleh dilewati warga atau setelah diresmikan oleh pemerintah kota Aliansa pun meminta instansi terkait lainnya untuk berperan aktif menutup total akses dan masuk ke jumbatan HKSN buat menjaga warga agar kadang melewati jumbatan ini terlebih dahulu sebelum perawatan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan sudah selesai perawatan itu betul-betul selesai betul-betul bisa dilewati dan itu setelah diresmikan jangan sampai belum diresmikan nanti terjalankan terkait perawatan nanti ada usaha maspanya segala macam jadi harapan kita kalau bisa tutup dulu terus diresmikan baru dibuka berarti ini dinas POPR yang harus berperan? iya harus termasuk dinas POPR pemerintah kota, pemerintah kota mengisipkan kota, satp, pimp, dinas perubahan segala macam itu kan lalu lintas jalan